Terus yang di terakhir ini kemarin gue liat dia gendut banget jadi gue pisahin. Udah ada anaknya guys, masih kecil-kecil, banyak banget anaknya. Selamat datang di LIMS Reptil, kali ini kita mau beresin kenang tikus full ya, kita mau buang serbuk lama. Terus nih hasil-hasil kreativitas tikus, kita bakalan tutup kayak gini. Ini guys kreativitas tikus, jadi kalian yang mau miara tikus jangan kasih minumnya di samping ya, harusnya dari atas. Cuma kalau ini tinggi dan gue miara mencit, jadi gue terpaksa di pinggir dan inilah konsekuensinya dua kali kerja. Oke kita mau update tikusnya dulu, kita buka komplein dulu ini. Udah ada yang punya anak guys, ini paket grup breeding, ini grup breeding gue, ada tiga box. Ini berarti anaknya dua baru melahirkan ya, baru pertama kali melahirkan. biasanya tikus-tikus yang baru pertama melahirkan tuh anaknya cuma bukit. Ini cuma tiga, kemarin berantem berdarah, ada yang berdarah jadi gue, tapi perut tuh udah gendut-gendut tuh kayaknya. Ada yang berantem berdarah jadi gue kasih teh gue aja. Grup ini, oh udah ada anaknya juga nih grup ini. Ada yang udah beranak juga. Mungkin nanti gue pisahin yang udah punya anak. Karena anaknya dua mungkin gue gabung jadi empat. Ini grup grup anak kemarin. Tinggal lumayan lah, nggak begitu banyak. Karena gue kasih buat pakan teh gue juga. Ini juga nggak begitu banyak. Sisaan-sisaan. Ini lumayan lah. Buat stok pakan. Lumayan gede-gede. Sama di bawah sini ada juga anak-anak yang udah gede. Oke, banyak nih lumayan. Ini juga udah lumayan banyak. Terus yang di terakhir ini kemarin gue liat dia gendut banget jadi gue pisahin. Oh udah ada anaknya guys. Masih kecil-kecil. Banyak banget anaknya. Banyak banget ya. Jadi gue liat dia perutnya gendut banget. Jadi gue pisahin. Dan akhirnya keluarlah tuh. Anak-anak kecil. Tikus. Masih merah banget dan kecil banget. Oke, kita biarin dulu. Hari ini gue mau bersihin semuanya. Itu akan sangat melelahkan jadi. Oke, kita mulai. Pertama kita buang serbuk. Eh, kita ini nih. Kita pasangin jaring lagi. Biar dia nggak gigit-gigit lagi. Let's go. Oke guys, ini gue lagi ngejahit. Pake kawat. Ini gimana kurang kerjaan ya gue ya. Kayak gini. Ya itulah namanya juga hobi. Apapun lo lakukan. Seminim mungkin, semurah mungkin lo pasti lakukan. Karena lo suka. Jadi sesusah apapun pasti lo lakukan. Kita ngejahit kandangnya dulu. Kandang tikusnya. Abis itu nanti kita bersihin. Let's go. Oke. Waduh. Kayaknya microphone murahan gue mulai bermasalah nih. Keresak-keresak. Keresak-keresak. Jadi. Yaudah. Gue coba benerin. Ini proses gue memindahkan tikus-tikus. Jadi ini serbuk yang bekas. Dan diganti dengan serbuk yang baru. Dan gue baru tau kalau serbuk. Perbedaan warnanya ya. Serbuk baru tuh. Ini banget. Bersih banget. Dan anak-anaknya udah mulai gede nih. Nah ini ada lagi. Dan gue mau coba. Menghemat tempat. Jadi per kandang. Gue mungkin gue taruh. 20 sampai 30. Mencet. Jadi. Ada banyak kandang kosong. Jadi lebih mudah lagi nanti. Buat benerinnya. Kalian kalau denger suara. Bzzz. Gitu itu. Suara kipas laptop gue rusak. Barang-barang gue lagi pada. Pengen jajan nih. Nah ini. Sudah kita pindahkan. Antikusnya. Lalu nanti serbuknya kita buang. Ini kandang baru. Yang udah dicuci. Bersih. Kita kasih serbuk. Ini serbuknya gue. Tumben-tumbenan. Gue gak minta. Gue beli di. Tukang burung. Yang jual serbuk buat hamster. Nah jadi. Nanti kita. Pindahkan nih. Ke. Tempat yang bersih. Tikus-tikusnya ini ya. Semuanya. Dan kita kelompokkan. Menjadi. 20 sampai 30 ekor. Per. Per box. Supaya lebih menghemat tempat. Dan jadinya. Gak terlalu capek. Nanti buat. Beresin kandang lagi. Karena tikus mencit-mencit ini. Juga lama-lama bakalan. Berkurang dan berkurang. Karena dipakai untuk. Gue kasih makan tegu gue. Nah ini juga yang menyebabkan. Tegu gue jadi gendut ya guys. Jadi. Gue tuh gak. Sabaran nunggu. Kasih makan tegu gue. Jadi. Bisa. Bisa tiap hari gue kasih makan. Eh. Tapi cuma satu sih. Yang kecil gitu. Atau dua hari sekali. Mungkin dua ekor. Sampai tiga ekor. Ya gitu. Jadinya pengen kasih makan aja terus. Gue berpikirnya tegu itu manusia. Jadi. Harus makan tiap hari. Oke. Ini kandang-kandang baunya. Nah ini. Bang Ben. Lagi bantuin kita. Buat. Ngindahin. Tikus-tikus kita. Yang udah kita cuci. Kita jemur dulu. Biar kering. Nah. Guna. Berguna juga untuk. Anak-anak. Biar dia tahu hewan gitu ya. Enggak cuman main. Nonton YouTube aja. Tiap hari kerjaannya. Main handphone. kan. Jadi anak juga. Bisa kita. Anak kecil itu. Kita ajarin. Cara. Bekerja. Sampai-sampai. Anak gua bilang. Ke gua kalau. Ya kapan sih ayah tua. Ntar kalau ayah udah tua. Enji yang. Ngerawat igunya ya. Sampai kayak gitu. Oke. Oke. Ini semua udah dibersihin. Sudah diganti air. Ini buat yang belum tahu. Gua lagi suarain. Video gua yang gak ada suaranya. Karena microphone rusak. Jadi ini. suaranya. Pas lagi gua bikin. Ini di laptop. Jadi ya gua menebak-nebak. Apa yang harus gua katakan. Nah. Ini udah di. Udah kita tutup semuanya tadi ya. Yang bolong-bolong. Udah. Ini kita udah gabungin. Dua puluh sampai tiga puluh ekor. Per. Kandang. Untuk yang. Anakan ke juve. Ke adult. Oke. Gua mau ngapain lagi nih. Ini gua menebak-nebak nih. Ini. Anakan yang tadi. Di. Jadi ada indukan yang cuman ngelahirin. Dua per dua. Ini hati-hati ya guys. Ini indukannya. Terlihat. Eee. Bulunya agak. Agak. Apa namanya. Rontok. Itu tadi ya. Indukannya bisa dilihat. Itu gua percayakan. Empat anak sama dia. Dan itu jangan kalian contoh. Karena keesokannya anaknya dimakan semua. Jadi kemungkinan besar. Men cheat yang. 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 Mau afqir. Atau udah afqir. Itu bakalan makan. Eee. Bayi-bayi tikus. Jadi ada satu indukan. Yang ngelahirin dua. Nah si afqir ini ngelahirin dua juga. Jadi gua gabungin aja. Empat. Eee. Besok kemarin. Eee. Besok-besoknya. Anaknya udah mati semua. Dimakanin. Oke. Ini anak-anakan yang mau ke juve. Oke. Lumayan. Buat stok makan tegunya nanti. Buat kalian belum minat juga. Gua jual lah. Kalau ada yang minat ya. Enggak. Terlalu jualan banget sih. Tapi ya lumayan lah. Kalau ada yang mau. Silahkan. Jadi ada tiga box. Yang untuk. Anakan pembesaran. Dan juga pakan. kan. Jadi lumayan stoknya. Enggak beli-beli makanan. Lagi gua. Ini. Kanan-kanan untuk perkawinan. Ada tiga box juga. Hai. Dan ini tadi. Eee. Indukan yang baru melahirkan besar. Itu. Kurang lebih ada dua belas ekor. Pinkies. Jadi lumayan. Kemarin juga sempet ada yang beli. Eee. 50 Pinkies. Bahkan. Katanya buat mancing tuh. Jadi bukan buat. Ternak aja ya. Jadi bukan. Buat. Bukan buat pakan aja. Oke. Ini kayaknya udah selesai. Jadi. Sampai ketemu di. Lips Reptil video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.